Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel film terlengkap dan terapret, apalagi kalau bukan di ISRWILL Sekarang gue lagi dari bengkel lewat dan ekspres, soalnya kita samberin Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pakci Pakci Hadir Apaan nih bro? Mbak B kita ini harus ganteng nih Siap, siap, siap Siap, siap Siap, siap, siap Siap, siap, siap Lau Tau gitu mandi dulu tadi Berarti mandi dulu kita-kita kat dulu kali ya Gue pake ini dulu wax dulu biasanya kan Apa kabar Nde? Alhamdulillah balik Pak Ji Bang Adit Gimana nih Gimana kabar? Gimana kabar? Yang mau nikah sih ya Ya Allah gitu lah Aku rada-rada iri sebenernya Apa gitu dong Yang keberapa sih? Pertama kan? Ke enam Ke tujuh Jadi kurang-kurangin dong Pakci Tujuh Ini kan enam pacaran tau keberapa ini Jadi gini Halo Keren telpon tadi Jadi gue itu datang kesini sebenernya ada misi khusus Pak Ji Apa? Apa nih? Ada yang mau gue pertanyakan dan ini pertanyaannya sangat-sangat sensitif Apa nih? Sensitif dan penting Tenting Tanggal nikah Dan arjun Udah kayak Habib Habib ya Habib ya Habib apaan Habib apaan Habib Jadi gitar Eh gitar Jadi gini Pak Ji Kemarin itu kan gue sempet ketemu sama beberapa temen-temen Dan mereka tuh sempet mempertanyakan satu hal ke gue Apa tuh? Kenal Pot Untuk mobil Matic dan manual itu sama atau beda? Beda Yaudah Boy segitu aja videonya Terima kasih sudah menyaksikan Udah ada jawabannya kan? Tentu kan jawabannya Oke Thank you udah main-main kesini ya Thank you ya Sering-sering ya Bicara-bicara Bicara-bicara Beda-beda Beda Ini kebetulan lagi ada mobil yang dikerjain nih Ini Matic manual nih Matic 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 Kalau Matic itu Dari resonatornya aja kita bikin beda Pake Pake Venturi Supaya Oh ini perbedaannya nih? Supaya Ini udah bahas masalah perbedaannya? Eh langsung aja dong Kayak orang lamaran aja lo langsung-langsung Gak izin gue dulu lo Ya gue langsung minum Iya Gak minta petunjuk dia Gak minta petunjuk dia Bukan Dikat Udah 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 langsung berarti Perbedaan Untuk nge-build Kenal pot Untuk mobil Matic dan manual Ya Apa aja itu Pak Ji? Pertama Pokoknya kalo Matic Torsinya tuh harus dari bawah udah padet Intinya itu dulu Dari RPM bawah harus udah padet Nah kalo manual Kita gak begitu peduli lah Mereka yang bawah Tengah ke atas Cuek lah ya Bagian bawah cuek Karena kan kita bisa main di koplik Kalo manual Tapi kalo Matic Mau gak mau dari RPM bawah harus udah ada torsi Nah itu untuk membuat torsi di bawah itu jadi kuat Jadi easy Gimana tuh Pak Ji? Tiga-tiganya bisa kita ini Kita mixing Dari header 41 buat manual Umumnya ya Umumnya 41 untuk manual? 421 buat Matic Iya Tapi bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Tergantung kebutuhan orangnya Kalo orang yang fokusnya Wah gue cuma pengen RPM bawah doang Ya 421 gue bikinin Cuman Karena dengan hipotesis yang tadi Oke Keren Keren Artinya apa sih hipotesis? Kurang lebih sama kayak yang kemarin Seperti kurang lebih sama kayak hipotesa Terus Begitu Matic Membutuhkan torsi dari RPM bawah Jadi kita dorong pakai 41 Jadi dari Empat Dia masuk lu ke dua Dua Supaya gak terlalu kosong gitu kali ya Secara logikanya ya Betul Dari dua baru dikerucutin ke satu Ke satu Oh Kalo misalnya manual Dari empat langsung ke satu Karena tuh Ada jarak kosong itu Dari empat ke satu itu Gak apa-apa Bisa kebapak Karena kita main di kopling Itu kayak mobil Lu yang lancer kan Begitu kan Satu langsung Nah ini berarti poin nomor satu Dari header Dari header Header itu Kalo untuk Matic Ini kita ngomongin secara general ya Nah general aja ya Secara Matic Itu harus menggunakan Header yang 421 Ingat 421 bukan 442 Kayak main bola Jadi makanya Ini kan bukan main bola Bikin kenalpot aja Iya 421 Untuk Matic Sedangkan untuk manual Kamu bikin 421 aja Langsung bisa Tapi Tidak menutup kemungkinan Menggunakan 421 juga 421 juga Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Sebenernya Jadi sebenernya kalo misalnya Mau bikin kenalpot itu Banyak yang perlu ditanyakan ya Banyak Makanya kita diskusi dulu Sama kayak nyari jodoh kayaknya tuh Susahnya ya Kan harus nanya dulu Misinya sama apa enggak Tapi gak perlu Toto lamaran Ini Calon Ngipar gue gak jadi Itu dikar enggak 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 Yaudah lanjut Berarti Berarti Poin nomor satu Ketika mau ganti velok itu Eh ganti velok kan Kalo mau ganti velok itu Harus konsultasi dulu Iya diskusi dulu Butuhnya Powerband nya di RPM berapa nih Bawah Secara general tadi ya berarti ya Oke itu kan pertama Yang kedua itu kan dari header Resonator Resonator Kenapa sih Reson Resonator pun begitu Kita kasih Matic ini Pakai Venturi Supaya airspeednya di bawah tuh padat Bentar Venturi tuh apa Jadi dia kayak ada kerucut Ada kerucut dulu Gini Iya Bisa buka lagi Begini 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 Satu doang kita Iya maksudnya begini Oke Jadi airspeednya tuh padat Di RPM bawah Sekali colek gas udah Deng udah maju mobil Bukan yang lurus begini Kalau lurus Kita kasih buat manual Coba nih coba Coba nih coba Contoh Bukan Tadi ya Ada di bawah Nih Nggak ada itu Ini juga keliatan tuh Nah itu lurus tuh Ini kan lurus tuh Oh ini Reson didalemnya Reson didalemnya Kalau lurus itu Free flow Kalau lurus itu Berarti buat manual Nah berarti kalau misalnya buat yang Matic Ada kerucutnya Ini kan dia dari segini Necil lagi Ada kecil sedikit Terus ngebuka lagi Ngebuka lagi Oh Malah contoh lagi Nggak ada nih Tapi kalau misalnya dari tampilan luarnya sama Sama Berluar sama Tampilan luarnya sama Tabungnya tetep begitu-begitu aja Gitu Ada nggak ada tulisannya gitu For Matic user Ada Kita kan udah nandain di itunya Iya ya Ini kan udah ahli Sama aja kayak jodoh Tampilan luar sama Tapi dirasain beda gimana Ah sedap Keren Cuma Emang udah nikah 6 kali ya Pakci Kok gue 6 kali Lu yang 7 6 setengah Setengah Lu bisa selesai itu? Belum Iya lamanya belum nikah-nikah lu Tega lu banget lu Gimana dia kan lagi mau lulus sekolah dulu Oke Berarti yang pertama tadi udah dari header Kalau dari Reson itu Kalian bisa temen-temen bisa lihat dari bagian dalemnya Di bagian dalemnya itu tuh kayak ada jaring-jaring Bukan kerucut-kerucut di modelnya Kayak belimbing Iya Reson itu kan kayak yang jaring-jaring gini kan Nah Dia itu kalau misalnya untuk manual Dia itu penggunanya lurus terus Kayak selongsong aja Sedangkan kalau untuk Matic Dia itu dari lurus Mengerucut kecil Ngebesar lagi Terus ngebesar lagi Oke Itu kedua Apa lagi Pakci? Malam pertama kan enak yang nge-kill dulu Abis itu Oke jadi Pas malam pertama Kalau untuk Itu Udah dua poin tadi Udah dua poin tadi Terus lanjutnya apa Pakci? Muffler terakhir Muffler? Mufflernya kenapa? Muffler Tapi kalau mobil-mobil yang manual itu kan mobil balap tuh Bisa buat drag Bisa buat apa Bisa kering gitu ya? Suaranya pang-pang Desain Muffler juga beda Kalau yang Matic kita bikin yang soft itu Biasanya pakai Muffler yang Gendut-gendut Bantal Bentar nih Muffler itu kan dia kayak gini nih Pakci Iya Nah ini deh Ini kayak gini Nah yang gemuk-gemuknya itu bagian sininya Atau tabung ya? Oh ini kayak gini nih Ini buat Matic Enggak ini manual nih Oh ini buat manual Ini buat manual Oke kalau buat Matic Pakai yang bantal kayak gede kayak gitu Lebih gede lagi? Lebih gede dari ini Cuman gak menutup kemungkinan juga Matic kita pakai yang seperti ini Kalau dari depan sistemnya udah kita bikin desain Matic Tapi gue pengen suaranya agak bacot dikit dong gitu Oh ini pentingnya nih Kalau misalnya mau paket komplit Ngikutin dari engineer-nya Ahlinya Ahli ngitung-ngitungnya Depan tadi udah Tengah udah Muffler-nya Selera Kalian harus pakai yang agak gemuk Ya Lebih besar daripada ini berarti? Ya lebih besar Dia gepeng kayak bantal Oh gepeng Udah sama Tembelnya segini Cuman dia lebih gede Lebih gede Ya oke Kalau bagian belakangnya? Selera Selera Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau tidak Sedangkan untuk manual Dia yang segini aja nih Cukup Ya cukup Tapi tidak menutup kemungkinan Bagi kalian para pengguna Matic Untuk menggunakan knalpot yang Segini juga Kalau misalnya Hitungan depan dan tengahnya sudah di Sudah di Custom Mantap Jadi masalah suara Selera Oh berarti suara itu yang paling mau pengaruhi dari muffler Pak Ji? Muffler untuk suara Bagian resonator mau pengaruhi gak? Pengaruh tapi gak begitu dominan Dominannya di muffler Berapa persen Pak Ji? 75% semua di muffler 75% semua di muffler Untuk suara ya? Berarti ganti muffler aja sebenarnya udah bisa ganti suara? Udah pasti berubah suara Bagi mobil standar pun juga sama? Ganti mobil standar nih Ganti muffler Gue cuma pengen gaya-gayaan suara aja Udah langsung berubah suara ini Oke Nah Pak Ji Itu kan tadi Kalau misalnya perbedaan Bilih knalpot untuk matic dan manual Nah Tadi gue agak mau narik sedikit masalah muffler Banyak banget yang nanya Bang gue cuma pengen suaranya agak ngebass Apa segala macem Tapi Banyak orang yang ganti muffler Tenaganya jadi kempos Nah Kempos ya istilahnya? Itu masalah hitungan Jadi kita walaupun dari suara udah kita pilih Oke Penggunaan matic dan manual udah pilih Inletnya juga kita desain khusus Inlet tuh apa Pak Ji? Inlet diameter dalam Ininya? Nah Nih Ya ini 48mm kah? 45mm atau 2,5mm Kalau standar itu berapa? Biasanya Standar itu 45mm sampai 48mm Mobil standar? 45mm sampai 48mm nih Millimeter diameternya Terus harus diubah? Tergantung CC Kadang-kadang ada orang yang nih Kayak Innova nih Anggep deh CC kecil aja 1200mm 1200mm Kita pakein 45mm 45mm Kita kasih 2,5mm Yang ngempos pasti Orang kan kebanyakan Gue setengahin ininya? Iya Ujungnya? Oh inlet dalamnya Orang kan kadang-kadang ada yang asal Udah ganti aja muffler 2 Makin gede suaranya makin enak Lari nya kagak Itu dia makanya Berarti kalau misalnya mobil standar nih Tips kedua ya Mobil standar pengen ganti suaranya Yang pertama harus diganti itu ya Cukup ganti mufflernya Tapi ganti mufflernya juga gak boleh sembarangan Betul Konsultasi dulu sama kita Konsultasi dulu Nah pertanyaannya nih Konsultasi sama ORD itu bayarnya berapa sih? Gratis bro Ampe kiamat gratis Gila Hari gini masih ada yang gratis Iya Haji Kencingai bayar Mau ORD kagak Mau curhat mau konsul 24 jam Gratis Bisa hubungin kemana? Tiap hari Bisa DM Instagram ORDxHouse Atau WA 0819 939 999 999 5 Banyak juga tuh 9 ya 9 QQ Soalnya kita demen Wah Meri banget Betul banget Nah Ngomongin Selera Suara Pada umumnya kan cuma ada dua Ngebas Bulet Sama kering Sama teriak Ngebas bulet Atau kering Teriak Coba ulang Ngebas bulet Ngebas bulet Atau kering Teriak Yang begini-begini nih bisa kena KPI nih Bercanda KPI Yaudah Kalau kayak gitu terima kasih banyak Siap 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 cewek lokal udah gak bener nih oke boys sekitar dulu video kita malem kali ini Paji terimakasih banyak sampai jumpa jangan lupa ini adalah ada apa Paji? yailah masih lamaran yang dibahas udah boys sekitar dulu, gue Aldi Raisnudiri jangan lupa inget velak, inget HSR